Oke, jadi kita lanjut lagi untuk pelajaran berikutnya, yaitu kita mengulang about present progressive tense. Nah ini, kalau tadi kalimat-kalimat sebelumnya, kita pakai present tense, present tense itu, kita dalam kalimat-kalimat tadi, kalimat sederhana tadi kita pakai, we use present tense, now we use the present progressive tense. Present progressive tense is a sentence that describes something that still happened. Ya, sekarang yang sedang dilakukan. We are studying. Jadi, ini menggambarkan hal-hal sedang kita lakukan. Nah, cirinya adalah menggunakan verb-ing. Verb-ing. We are studying. We are watching television. We are talking. Verb-ing. Di sini contohnya, she is watching television. Is she watching television at the moment? At the moment adalah tanda bahwa sedang berlangsung. Now, at the moment, or at present. Ya, waktu yang sedang berjalan saat ini. Jadi, kuncinya adalah pakai verb-ing. Watching, reading, studying English at present. Tapi, ada beberapa kata. There are some words that cannot be used in the present progressive form. Jadi, ada kata-kata yang tidak bisa kita gunakan dalam bentuk verb plus ing. Jadi, perhatikan kata-kata di sini. Saya ganti warna. Nah, ini, these words cannot be used in the form of verb-ing. Jadi, tidak bisa kita mengatakan, I am wanting, or I am liking, or I am loving. Coba perhatikan, apa kesamaan dari kata-kata ini? What is the main common of these words? Kenapa dia tidak bisa digunakan dalam bentuk verb-ing? Ada yang bisa jawab? Why this word cannot be used as verb-ing? Ya, Fitri coba jawab, karena bukan waktu sekarang. Mungkin kurang spesifik. Kita bisa, bisa saja sekarang sedang cinta, sedang like, sedang ingin. Tapi, mungkin bukan itu. Bukan itu jawabannya. Coba ada, ya mungkin ini nih. Dedy menjawab, irregular. Jawabannya bukan irregular, tapi Sarni menjawab, bisa kapan saja dipakai. Mungkin ini yang lebih tepat. Bisa kapan saja dipakai. Perhatikan kata-kata ini. Ini kata-katanya berhubungan dengan perasaan. Perasaan, yaitu like, love, hate, prefer. Ya, menyatakan pikiran atau perasaan. Jadi, kalau kita menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, susah kita menyebutkan sekarang, saat ini saja. Tapi, biasanya perasaan itu kan tidak bisa terukur dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kalau kita sedang belajar, sekarang kita sedang belajar. Kita pegang buku. Nah, tapi kalau dalam perasaan, siapa yang tahu? Kita bisa ngomong, I love you. Tapi siapa yang tahu di dalam hatinya, ternyata hate. Nah, makanya kata-kata ini bisa dipakai kapan saja dan tidak bisa terukur. Kita tidak tahu kapan kita like, kapan orang lain like, kapan orang lain sedang love, sedang cinta, kapan sedang need. Jadi, kata-kata ini tidak bisa dipakai dalam bentuk verb ing. Jadi, yang ada adalah, I love you. I like you. I hate you. Bukan, I am liking you now. Jadi, tidak. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang, saya senang kamu sekarang. Tapi dalam bahasa Inggris, kalimat seperti itu tidak ada. Jadi, adanya I like you. Saya suka kamu. Dan tidak ketahuan kapan waktunya. Ya. Jadi, verb ing itu untuk pekerjaan yang terlihat, yang bisa dilakukan. Ini sebenarnya juga kata kerja. This word also verb as kata kerja. Ini semua kata kerja. Like, love, itu kata kerja. Tapi kata kerjanya bukan sesuatu yang dikerjakan. Bukan sesuatu yang dikerjakan secara fisik. Tapi ini berhubungan dengan perasaan yang kita tidak tahu. Dan bisa about feeling. Yes, about feeling. Thinking. Thinking itu bukan perasaan. Thinking itu kita, thinking adalah aktivitas kita sedang mikir. Beda dengan like. Ya, berpikir. Dalam bahasa Indonesia nya, kita bisa bilang berpikir. Dia sedang berpikir. Tapi, kata hate contohnya misalnya. Kita tidak bisa bilang sedang berbenci. Tidak mungkin. Tapi kita bilang sedang benci. Kita bilang saya benci kamu. Bukan saya berbenci kamu. Tapi kalau thinking, saya sedang berpikir. Jadi, perhatikan kata-kata ini ya. Adalah kata-kata yang tidak bisa digunakan dalam bentuk verb ing. Ada pertanyaan mengenai ini? Perhatikan dan dihafal ya. Kata-kata ini apa saja. Jadi, jangan digunakan dengan, jangan ditambahkan bentuk ing. Ada, ya, Fitri, Puji mau tanya. Oke, Daddy, understand. Oh, ya, pertanyaan dari Puji. There is still another word or not? Maybe there is still another word. Ya. We have, there are a lot of English words out there. Jadi, kita tidak tahu. Mungkin ada kata-kata lain, tapi kita mungkin tidak terlalu sering memakainya. Jadi, yang sering dipakai adalah kata-kata ini. Dan kalau misalnya ketemu kata lain, kata-kata lain yang berhubungan dengan perasaan, biasanya itu tidak bisa dihubungkan dengan verb ing. Mungkin saja ada kata-kata lain. Tapi kan tidak mungkin ditulis semua dalam pelajaran kali ini. Jadi, ya, silakan nanti coba lihat-lihat di kamusnya. Oke? Kita lanjut saja coba dengan eksersisnya di sini. Contohnya di sini adalah, You look very serious. You are working hard today. Jadi, ini adalah bentuk dari present continuous tense. You are working hard. Nah, ada yang bisa bantu coba mengisi di sini. Pilih dari kata-kata yang ada di sini. Kemudian, pakai bentuk verb ing-nya. Ted, blah, 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 for Mary. Do you know where she is? Oke, correct. Vivi ya? Thank you, Vivi. Coba yang belum pernah, yang belum pernah coba nulis. Siapa? Siapa? OOOOOOOOOO!